Terima kasih Terima kasih Teman-teman sebelum kita memulai ibadah Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk berkat hari ini Hari ini kami ingin ibadah Bukati dari alat pertemahan hingga akhirnya Jalan nama Tuhan yang diperlukan Terima kasih Tuhan Yesus Yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Shalom adik-adik Yuk kita bakit berdiri Kita mau memuji Tuhan Kita mau berani tampil beda Kita mau bilang Saat iblis menggoda kita Kita tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis menggoda ku Aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayu ku Lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firmanya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang Aku berani tampil beda Yes kita berani tampil beda Amin adik-adik Kita ulangi sekali lagi ya Saat iblis menggoda ku Aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayu ku Lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firmanya tegukanku Gu berdiri sebagai pemenang Aku berani tampil beda Pukulah karena kasihnya Firmanya tegukanku Gu berdiri sebagai pemenang Aku berani tampil beda Beri kemuliaan buat Tuhan Masih semangat adik-adik Katakan kalau aku istimewa Aku istimewa bukan karena katamu Aku istimewa bukan karena kau puji Bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa bukan karena katamu Aku istimewa bukan karena kau puji Bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa Kata siapa? Kata Yesus Yes Gu berharga Alkitab mengatakan Aku istimewa Kata Yesus Ku dibeli Bukan dengan emas perang Tapi darah Yesus Sekali lagi ya Kita bilang aku istimewa Bukan karena katamu Aku istimewa Bukan karena kau puji Bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa Aku istimewa Bukan karena katamu Aku istimewa Bukan karena kau puji Bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa Kata Yesus Ku berharga Yes Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan Aku istimewa Aku istimewa Kata siapa? Kata Yesus Ku dibeli Bukan dengan emas perang Aku istimewa Kata Yesus Ku berharga Alkitab mengatakan Aku istimewa Kata Yesus Ku dibeli Bukan dengan emas perang Tapi darah Yesus Beri kemudahan Buat Tuhan Teman-teman Sebelum kita memberikan persembahan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk berkatmu hari ini Hari ini kami ingin memberikan persembahan Berkati Tangan-tangan yang memberi Maupun tidak Terima kasih Tuhan Yesus Amin Selamat membeli Tuhan Yesus Semoga berkati Oke adik-adik masih semangat ya Kita mau memuji Tuhan Kita mau bilang Oh suka citaku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesusku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Ku temukan jurus lama Dia mengasihi aku Bahkan mati Suka citaku Suka citaku Kini penuh Sekali lagi Oh suka citaku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesusku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Ku temukan jurus lama Dia mengasihi aku Bahkan mati Bagiku Suka citaku Kini penuh Padanya aku berharap Padanya aku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya aku berserah Yesus sumber kehidupanku Yesus sumber kehidupanku Padalah Yesus Kita mau ulangi sekali lagi ya Oh suka citaku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesusku Oh suka citaku Pam-pam-pam-pam Ku temukan jurus lama Dia mengasihi aku Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Suka citaku Suka citaku Kini penuh Padanya aku berharap Padanya aku berharap Padanya aku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya aku berserah Yang kau sumber kehidupanku Dari aku Aaaaaaaaaaa Uuuu Aaaaaaaaah Pam-pam-pam-pam Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau datang sama Tuhan Yuk lipat tangan kita Kita tutup mata kita Kita mau katakan mata kecil ini Mata kecil ini Mulut kecil ini Akan melakukan perkara yang besar Tangan kecil ini Kaki kecil ini Akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan Dan tak pernah timbul dalam hatiku Sebab itulah yang dia kerjakan Bagi orang yang percaya padanya Yes Mata kecil ini Mulut kecil ini Akan melakukan perkara yang besar Tangan kecil ini Kaki kecil ini Kaki kecil ini Akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah Yang tak pernah Yang tak pernah Dibayangkan Dibayangkan Dan tak pernah Dan tak pernah timbul dalam hatiku Dibayangkan Yang tak pernah timbul dalam hatiku Sebab itulah yang dia kerjakan Dibayangkan Bagi orang yang percaya padanya 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 Lipat tangannya Tutup matanya Tuhan Terima kasih atas Minggu ini Tuhan Kami mau Dengerin firman Tuhan Kami mau focus Biarlah adik-adik hamba Bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Hai di dalam Nama Yesus Haleluya Amin Oke adik-adik Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan tentang Timotius Adik-adik tahu lah nih Timotius siapa Timotius itu Adalah muridnya Rasul Paulus Rasul Paulus adalah Salah satu dari 12 murid Yesus Oke Adik-adik sudah ada kitab kan Kita buka sama-sama ya Kita buka di 1 Timotius 1 Ayat 1 sampai yang ke 20 Oke Kita bacakan ya Dari Paulus Rasul Yesus Christus Menurut perintah Allah Juru Selamat kita Dan Christus Yesus Dasar penharapan kita Kepada Timotius Anakku yang sah di dalam iman Kasih karunia Rahmat Damai sejahtera Dari Allah Bapak dan Christus Yesus Tuhan kita Menyertai engkau Ketika aku hendak meneruskan perjalananku Ke wilayah Makedonia Aku telah mendesak engkau Supaya engkau tinggal di Ephesus Dan menasihatkan orang-orang tertentu Agar mereka Jangan menajarkan ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah Yang tiada putus-putusnya Yang hanya menhasilkan persoalan belaka Dan bukan tertip hidup keselamatan Yang diberikan Allah dalam iman Tujuan nasihat itu Ialah kasih yang timbul dari hati yang suci Dari hati nurani yang murni Dan dari iman yang tulis ikhlas Tetapi Ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu Dan yang sesat dalam omunan yang sia-sia Mereka itu Hendak menjadi penajar hukum Taurat Tanpa menerti perkataan mereka sendiri Dan pokok-pokok yang secara mutlak Mereka temukakan Kita tahu Bahwa hukum Taurat itu baik Kalau tepat digunakan Yakni dengan keinsafan Bahwa hukum Taurat itu Bukanlah bagi orang yang benar Melainkan bagi orang yang nurhaka Dan orang lalim Bagi orang fasik dan orang berdosa Bagi orang duniawi Dan yang tak beragama Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu Bagi pembunuh pada umumnya Bagi orang cabul dan pemburit Bagi penculik Bagi pendusta Bagi orang makan Sumpah Dan seterusnya Sedal sesuatu yang bertentanan dengan ajaran yang sehat Yang mana berdasarkan Injil Dari Allah yang mulia dan bahagia Seperti yang telah dipercayakan kepadaku Aku bersyukur kepada dia Yang menuatkan aku Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Karena ia menanggap aku Dan yang aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Kepadaku Aku yang tadinya seorang Penhujat dan seorang penaniaya Dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasih aninya Karena semuanya itu dilakukan tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan Kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya Kepadaku Denan iman dan kasih Dalam Kristus Yesus Perkataan ini Benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus Danteng ke dunia Untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka Akulah yang paling berdosa Tetapi Justru karena itu Aku dikasihani Agar dalam diriku ini Sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus Menunjukkan ke seluruh kesabarannya Dengan demikian Aku menjadi contoh Bagi mereka yang kemudian Percaya kepadanya Mendapat hidup yang tekal Hormat dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi raja sejala zaman Allah yang tekal Yang tak nampak yang esa Amin Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah dibuatkan Tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan Perjuangan yang baik Dengan iman Dan hati nurani yang murni Beberapa orang Telah menolak hati nuraninya Yang murni itu Dan karena itu Kandaslah iman mereka Diantaranya Cimenus Dan Alexander Yang telah usahkan kepada iblis Supaya Jeram Mereka Menhujat Amin Demikian adik-adik Bahasanya Sekarang adik-adik Tata akan ceritakan sedikit Tentang Timotius Yang tadi mereka bahasakan itu Adalah Pesan dari Gurunya Timotius Yang bernama Rasul Paulus Kepada Timotius Nah sekarang mereka akan Menceritakan tentang Kisah dari Timotius Timotius itu Adalah Anak yang lahir dari Pertawinan Campuran Dan dia Dari Umur yang Muda Seperti adik-adik Dia Udah diajarkan sama Nenek Dan sama Ibunya Untuk pelayanan Ibunya yang bernama Yunike Dan neneknya yang bernama Louis Nah dari kecil Timotius ini Udah diajarin pelayanan Sama Nenek dan Ibunya Nah jadi Adik-adik Mungkin bisa menjontoh Dari Timotius Timotius itu Adalah Anak yang taat Adalah Anak yang Denaran-denaran Sama orang tuanya Sama neneknya juga Dan dia sudah diajari Pelayanan dari kecil Seperti apa sih Pelayanan yang adik-adik Bisa lakukan sekarang ini Contohnya seperti Mencuci piring Bantu-bantu orang tua Menepel Ataupun menyapu Jadi adik-adik Di rumah Bisa membantu Perjalanan Orang tua Adik-adik sendiri Nah Berhitung juga dengan Timotius Timotius disini Diseritakan Anak yang taat Kepada burunya Burunya siapa? Yaitu Paulus Nah Untuk adik-adik Tata himbau Buat Taat sama Siapapun yang adik-adik Ketua kata Misalkan Kalau adik-adik punya kata Nurut Atau taat sama ratanya Ataupun Ketika adik-adik Berada di lingkungan sekolah Adik-adik harus Nurut sama guru Apa yang guru Ajarkan Apa yang guru Kasih tahu sama adik-adik Itu berguna Sekali buat adik-adik Entah pelajaran Entah Etitude Ataupun sikap Adik-adik Bakal diajarkan oleh Guru itu semua Yang bisa menjadi Adik-adik bisa menjadi Lebih baik lagi Nah adik-adik Gimana Kisahnya Timotius Luar biasa kan Adik-adik harus juga sama Seperti Timotius Menjadi contoh Buat orang-orang Sekitar adik-adik Buat teman-teman adik-adik Bisa menjadi contoh Yang baik Nah Sekarang mereka mau Kasih satu ayat lagi Buat adik-adik Untuk Menguatkan Adik-adik terlebih lagi Kita buka di 1 Timotius 4 Ayat yang ke-12 Kata ulang ya 1 Timotius 4 Ayat yang ke-12 Oke Kata bacakan ya Jangan seorang pun Menandap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Badi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam Kerasetiaanmu Dan dalam kesucianmu Oke Nah Di ayat ini dijelaskan bahwa Walaupun Adik-adik masih muda Adik-adik masih kecil Kalau kata orang-orang Adik-adik masih Belum bisa apa-apa Tapi adik-adik Jangan takut Karena Tuhan Berfirman bahwa Jangan menanggap Orang yang muda Seperti adik-adik ini Rendah Jadi adik-adik Harus semanat Harus pelayanan Harus Melayani Dimanapun adik-adik berada Jadi pelayanan itu Enggak hanya di Gereja doang Adik-adik Adik-adik bisa melayani Dimanapun Di sekolah bisa Membantu teman-teman Adik-adik yang kesusahan Jika adik-adik Lebih mampu dalam pelajaran Itu juga salah satu pelayanan Membantu guru-guru Membantu Apapun yang bisa dilakukan Adik-adik Di sekolah Di rumah juga bisa Di gereja juga Pasti bisa Oke Sekarang Tata mau Tantang adik-adik Untuk Siapa yang mau Menjadi Timotius Selanjutnya Ayo Ikuti doa ratabi Oke Ikuti doa ratabi ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman hari ini Saya Mau Menjadi Seperti Timotius Menjadi teladan Menjadi contoh yang baik Bagi teman-teman saya Tuhan Saya Mau Menjadi Pelayan Tuhan Dari Sekarang Saya mau membantu orang tua Saya mau membantu teman Membantu kakak Membantu adik Dalam hal apapun Terima kasih Tuhan Hamba Apa Saya bersyukur Saya bisa pelayanan Terima kasih Tuhan Berarti saya Adalah saya konsisten Untuk pelayanan Sampai tua Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Oke adik-adik Tadi kata udah doa penantanan Kata udah Menajukan adik-adik untuk Menjadi seperti Timotius Nah sekarang Kita mau doa berat ya adik-adik Lipat tangannya Tutup matang kembali Kita berdoa Tuhan Berarti adik-adik hamba Tuhan Yang luar biasa ini Tuhan Berarti lebih lagi Biarlah Mereka semua menjadi teladan Tuhan Biarlah adik-adik hamba Bisa menjadi Orang yang lebih baik lagi Bisa menjadi Anak-anak yang Menjadi dampak yang baik Buat teman-teman sekitarnya Buat Di lingkungan sekolahnya Tuhan Di lingkungan rumahnya Dimana pun mereka berada Di tempatkan Tuhan Mereka bisa menjadi dampak yang baik Di lingkungan sekitarnya Terima kasih Tuhan Hamba berdoa Tuhan Hamba berhati Adik-adik yang ada di luar sana Tuhan Walaupun dalam teladan online Tuhan Hamba percaya Tuhan Kuasa-Mu sama Tuhan Untuk adik-adik hamba semua Tuhan Terima kasih Tuhan Hamba sudah selesai Tuhan Tapi Hamba percaya Tuhan Kuasa-Mu tidak pernah selesai Tuhan Buat adik-adik hamba Tuhan Dimana pun mereka berada Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Yang percaya sama-sama Katakan Amin Terima kasih hati-adik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberhati 1 Timotius 4 ayat 12b Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Shalom adik-adik Shalom adik-adik Wah firman hari ini luar biasa sekali ya adik-adik Kita belajar dari kisah Timotius Dimana dia mempunyai hati melayani Dari kecil dia sudah bisa melayani loh adik-adik Nah Kapri ada aktivitas Kapri siapin selembar tisu Sepidol Adik-adik bisa pakai sepidol apa aja ya Dan ada dua wadah berisi air Nah dari kisah Timotius tadi Kita belajar juga tentang melayani Dimana adik-adik bisa melayani Walaupun gak dari gereja Adik-adik bisa melayani di rumah Misalkan membantu mama papa Nah membantu mama papa bisa menyapu Kapri sambil mewarnai ya Adik-adik bisa pilih warna yang adik-adik mau Nah adik-adik kita mau warnain nih Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya Sisi sebelah kanannya 바람� Fuji Abrawa kiri dan sisi sebelah kanannya Sisi sebelah kanannya Dari kecil Dari kecil Dari kecil Tele Warnanya jadi seperti ini ya adik-adik Warna ini melambangkan saat kita melayani di rumah Bisa membantu mama papa, misalkan mencuci piring Atau menyapu di rumah Atau bisa membantu menyiapkan minuman saat papa sedang istirahat Atau adik-adik bisa membantu adiknya yang sedang belajar Dan banyak hal yang adik-adik bisa kerjakan di rumah Dan di sisi sebelahnya adalah orang sekitar yang berada di adik-adik Kita lihat ya akan jadi apa kalau misalkan kita melayani di rumah Ketika adik-adik melayani Dan orang akan lihat tindakan adik-adik Kita lihat warnanya naik adik-adik Dia menyatu Akan mengikuti warna yang sama Tindakan adik-adik dengan orang di sekitar Nah adik-adik melayani ini itu tidak hanya di gereja Adik-adik bisa melayani di rumah Bahkan saat adik-adik melayani di rumah Teman-teman kita akan mengikuti Tindakan baik kita Sama seperti warna ini Warna yang sama akan mengikuti Dan bahkan menyatu Sama seperti Timotius Melayani dan menjadi dampak di orang sekitar Nah adik-adik tetap semangat melayani ya Sampai disini dulu aktivitas Minggu ini Tuhan Yesus memberkati Sama adik-adik saatnya kuis Oke kakak akan kasih 3 pertanyaan Dimulai dari pertanyaan pertama Dimana ayat hafalan hari ini diambil A. 1 Timotius 4 ayat 12 B. 1 Timotius 4 ayat 13 C. 1 Timotius 4 ayat 14 Jawabannya apa? Kita hitung ya 1, 2, 3 Jawabannya adalah A. 1 Timotius 4 ayat 12 B. Oke Kita mau hitung poinnya ya Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Poinnya adalah 100 Yeay Oke di pertanyaan kedua Siapakah tokoh firman Tuhan hari ini? A. Yohanes B. Timotius C. Matius Jawabannya apa ya? 1, 2, 3 Jawabannya adalah B. Timotius Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 Poinnya 100 Yeay Oke Pertanyaan terakhir Dari firman ini Sikap apa yang diajarkan kepada adik-adik? Sikap apa? A. Berdoa B. Baik C. Melayani Jawabannya apa? 1, 2, 3 Jawabannya C. Melayani Kita hitung poinnya 1, 2, 3, 4, 5 Poinnya adalah 50 Yeay Selamat untuk adik-adik yang dapat poin Oke sampai disini dulu ya Untuk kuis hari ini Sampai jumpa di minggu depan Tuhan Yesus Membarkati Membarkati Tuhan menjabit hidupku Asalku tetap setia Kau mendapat terus ke depan Kuyakin Tuhan menjabit hidupku